Pertama begini, sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kalau seandainya Tuhan mau, tapi dia tidak mau. Kalau seandainya Tuhan mau, kamu dijadikannya satu umat. Ada lagi ayat yang menyatakan, kalau seandainya Tuhan mau, dia bisa menjadikan kamu satu umat, tetapi kalian selalu akan berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu adalah keniscayaan. Itu adalah rahmat Tuhan. Mari kita lihat apa maksudnya. Tuhan menghendaki kita berbeda, karena itu kita diberi kecenderungan yang berbeda-beda. Kita diberi akal yang berbeda-beda. Tuhan juga menyatakan bahwa setiap umat diberi syariat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi keragaman itu keniscayaan dan kehendak Tuhan. Bahkan keragaman itu adalah rahmat buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.